Intro Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Jumpa lagi dalam Renungan Harian Komsos Koskupan Agung Merauke Edisi Senin 14 Desember tahun 2020 Injil hari ini berkisah tentang Imam-imam kepala dan para tua bangsa Yahudi Yang datang kepada Yesus dan menanyakan kepada Yesus Dengan kuasa manakah segala perbuatan Yesus itu Mereka ingin tahu Tetapi sebenarnya mereka tahu Bahwa perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Serta segala perkataan yang dikatakan oleh Yesus itu Tidak mungkin datang dari manusia Itu pasti datang dari Allah Tetapi yang mereka alami Yang mereka rasakan ialah Ada iri hati Ada perasaan tersaingi Karena ternyata Yesus memiliki kuasa yang begitu mulia Yang ajaib Yang tidak mampu mereka lakukan Tetapi Yesus tahu Maksud dan tujuan mereka Apa yang ada di hati mereka Sehingga Yesus balik menanyakan tentang kuasa Yohanes Pembatis Yang membuat mereka terdiam Tidak mampu menjawabnya Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Seringkali kita bersikap seperti para ahli Agama Para Imam kepala Para tua bangsa Yahudi Yang merasa tersaingi Ketika ada orang Yang datang dengan kemampuan yang lebih dari kita Maka tidak jarang Kita menjelekannya Kita menghinanya Atau merendahkannya Saudara-saudari yang terkasih Apa yang bisa kita pelajari Dari kisah Injil hari ini Dengan sikap tidak terpuji Para tua bangsa Yahudi dan Imam kepala Adalah yang pertama Bahwa hendaknya kita Membuang jauh-jauh rasa iri hati Melihat kemampuan Atau bakat Istimewa Dari orang lain Kita harus melihat manfaat Dari apa yang dia lakukan Bukan justru Merendahkan pribadinya Yang kedua Ialah bahwa kita Perlu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Jangan Biarkan rasa ragu itu Ada di dalam hati Sebab sebagai orang beriman Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan Tetapi seringkali kita meragukannya Kita tidak percaya Bahwa ia mampu menyelamatkan kita Dan Wujudnya adalah Kita mencari pertolongan lain Pertolongan dunia Yang sebenarnya hanya menghancurkan hidup kita Menimbulkan dosa dalam hati kita Hari ini Tuhan mengajak kita Untuk semakin sadar Dan semakin yakin Akan kuasanya Semoga kita belajar dari Injil hari ini Belajar dari sikap tidak terpuji Para Tua-tua bangsa Yahudi Dan juga di masa Advent ini Kita semakin percaya Kepada Tuhan Yang kita nantikan kedatangannya Semoga Tuhan Memberkati kita Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!